Samsung belakangan itu mainan entry level gak main-main ya Kemarin ada A03s yang kayaknya kalau dia jadi standar entry levelnya Samsung itu bakalan keren banget Pernah juga kita bahas M32 yang sebenarnya gak entry-entry banget tapi juga udah lumayan oke Dulu di bulan puasa kita juga bahas M12 yang gue bilang ini adalah salah satu handphone entry level sempurnanya Samsung Dan, per tanggal 27 September ini kalian udah bisa beli Samsung Galaxy M series lagi Ini dia Samsung Galaxy M22 Jadi ini dikasih sama Samsung tapi belum gue unbox sama sekali dan yaudah kita bikinin aja video unboxingnya ya Jadi boxnya kayak begini sangat standar Samsung ada tulisan Galaxy M22 disini ada gambar handphonenya yang keliatannya juga sangat standar Dan disampingnya ini ada tulisan Galaxy M22 dan di belakangnya ini polos gak ada apa-apa Tapi ada beberapa keterangan spesifikasi bukan spesifikasi dari SDPPI disini Kelihatan ada Samsung Galaxy M22 dan juga penyimpanan 128GB dengan RAM 8GB Ini katanya dijual di harga 2 jutaan aja Menarik banget sih ya Ngomong-ngomong ini warnanya blue Dalamnya kayak gimana kita bukanya kotaknya Bismillah ya Oke jadi sebagai entry-levelnya Samsung Jalansi M series ini cuma gini doang bungkusnya Langsung sleeve dan langsung ada boxnya kayak gini gak ada apa-apa lagi Dan juga ada sebuah kompartemen kecil disini Yang isinya pun kayaknya gak ada apa-apa Kecuali ada buku petunjuk dan juga kartu garansi ya panduan singkat aja Ini ada stiker e-mail kita singkirin ke sebelah sini Dan juga ada handphonenya ini dia Samsung Galaxy M22 tentu aja Tapi sebelum itu kita akan masuk ke bagian yang lebih tidak menariknya dulu ya Ini ada sebuah kabel charging USB Type A ke USB Type C Menarik M22 Angkanya kecil tapi sudah mendapatkan USB Type C Dan juga ini ada kepala charger 15W maksimal Tapi kalau gak salah handphone ini tuh bisa di charge sampai 25W Jadi buat kalian yang pengen dapetin fast charging sampai 25W Kalian harus nyari kepala chargernya sendiri lagi otomatis Dan juga gak ketinggalan ini ada sebuah SIM tray ejector Oke Kayak gini aja isi di dalam boxnya gak banyak-banyak dan gak muluk-muluk Oke jadi ini dia unit handphonenya Ada tulisan Samsung Galaxy M22 di plastiknya Dan juga ada beberapa key selling point Kayak ini ada keliatan Infinity-U display Quad camera alias punya 4 kamera Dan juga ada fingerprint scanner Ya Jualannya emang gak gimana-gimana banget ya Fingerprint scanner masih dijual karena dia hitungannya entry level sih Jadi harga 2 juta Oke kita buka aja langsung plastiknya Ini keliatan warnanya warna biru Plastiknya dibuka Dan iya Seperti ini Warna birunya kayak begini Ada garis-garis lurus gini ya Dari atas ke bawah Kayak copper sih bisa dibilang Ini stickernya gue copet dulu Gue tempel di tempat lain Oke Dan ini keliatan ada 4 kamera Di setup kamera dari Samsung Galaxy M22 ini Kamera yang pertama itu adalah main camera 48MP f2.0 Juga ada ultrawide camera 8MP f2.2 Macro camera 2MP f2.4 Dan juga ada depth sensor 2MP f2.4 Untuk dimensinya sendiri Ini ukurannya 159,9 x 74 x 8,4 mm Sejujurnya ketika gue pegang Ini adalah sebuah handphone yang cukup compact Gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil Enteng juga karena ternyata beratnya ini Ini ada di angka 186 gram aja Dan bodinya ini keliatan Dan berasa banget kalau ini adalah Bodi yang terbuat dari polikarbonat Bukan metal dan juga bukan kaca Ngomong-ngomong Di bagian bawahnya ini ada tulisan Samsung Dan juga ada IMEI-nya kecil Dan juga ternyata ini bodinya Bodi bertekstur mirip kayak Siapa ya? Samsung Galaxy M yang lain Kalau gak salah Tapi gue lupa M yang mana Kalian bisa denger teksturnya? Nah A03s juga kayaknya kalau gak salah begini ya Di bagian atas Kita gak ngeliat ada apa-apa Kecuali ada sebuah noise cancellation microphone Di bagian kiri Ini ada sebuah SIM card tray Kita akan buka dulu SIM card tray-nya ya Untuk SIM card tray-nya ini sendiri Dia tidak hybrid dan mendukung microSD Sampai dengan 1TB Jadi buat kalian yang 128GB gak cukup Di handphone ini Kalian bisa tambahin aja langsung 1TB disini Mantep banget ya Di bagian sebelah kanan Kalian bisa ngeliat ada volume rocker up Dan juga volume rocker down Beserta sebuah tombol power Yang juga merupakan fingerprint sensor Nice Menarik juga ya Dan juga di bagian bawah Kita masih bisa ngeliat ada jack audio Ada microphone Ada lubang untuk charging USB Type-C Dan juga ada sebuah speaker Speaker-nya mono berarti Karena di bagian atas itu Sekali lagi tidak ada apa-apa Layarnya seperti ini Barusan aja gue nyalain Masih ada tulisan selamat datang Dengan kamera depan itu Dengan model Infinity-U Dan kamera depannya ini Punya resolusi 13MP Dengan bukaan lensa f2.0 Oke gue akan setup-setup dulu Si Samsung Galaxy M22 ini Sampai nanti selesai setup Kita akan bahas tentang dalemannya sedikit So gue udah selesai setup-setup Dan ya bentukannya layarnya Kayak begini For your information Ini adalah layar HD+, Tapi punya panel Super AMOLED Sejujurnya gue puas banget Sama layarnya ketika pertama kali Ngeliat kayak begini Soalnya layar ini Brightness-nya itu pas banget Saturasinya juga oke Sebagaimana layarnya Super AMOLED Panelnya ya begini Dan juga dia mendukung Sampai dengan 90Hz Kalian jadi bisa dapetin Selayar Super AMOLED 90Hz Di harga 2,5 atau 2,7 jutaan Menurut gue ini adalah Sebuah hal yang sangat-sangat menarik Yang bisa dikasih sama Samsung Galaxy M22 ini Tapi, tapi Ada drawbacks-nya sedikit sebenernya Yaitu resolusi Karena resolusinya itu Dari informasi yang gue dapetin Ini resolusinya masih menggunakan Resolusi HD+, Dimana Ya, sebenernya Nggak kelihatan Nggak tajem juga sih Itu kebantu banget Sebenernya resolusi HD+, ini Sama panel Super AMOLED Yang menurut gue Ini super vibrant banget Enak banget buat dilihat Very good Jadi HD+, nya itu Nggak begitu terasa lah ya Nggak mengganggu Dan kayaknya Masih fine-fine aja Gue akan coba Pakai buat nonton Secara intense ya Karena ada Squid Game Dan juga ada beberapa Series yang belum gue tonton Di Netflix Jadi akan gue pake Samsung Galaxy M22 ini Untuk nonton Dan akan Insya Allah gue ceritain Pengalaman penggunaannya Di video-video selanjutnya Atau juga di Instagram Story Teringatung Lagi pengen mainnya yang mana Oke, gue akan kasih tau Informasi perangkat lunaknya dulu Ini adalah versi One UI-nya One UI Core 3.1 Dengan Android 11 Which is good sebenernya Dan juga Ya Gue akan coba ambil Beberapa sampel foto Dan tunjukin ke kalian Ini adalah hasil Dari foto-foto Untuk Samsung Galaxy M22 We'll be right back to the web Kayak ginilah Kalau misalnya abis shoot Sebuah video Kalian ngeliatnya sih rapi, bersih Tapi di balik itu semua Banyak kehancuran Dan keberantakan Meja syuting berantakan Meja kerja berantakan Lantai berantakan Aduh Autofocusnya cakep ya Ini di tangan gue Coba pindah Balik lagi ke tangan gue Mantap juga nih Oh ini cuma ngetes Untuk kamera depan tuh hasilnya kayak begini Lagi agak berantakan Semuanya ya, bukan cuma Tempatnya, barang-barangnya Tapi juga mukanya berantakan Kayaknya asik nih Noise-nya gak begitu terasa Ayunan kamera juga asik Tapi gak tau Gue belum explore lebih banyak Karena ini baru aja dibuka Gimana hasil fotonya? Gue belum bisa banyak komentar Tapi menurut gue Ini adalah hasil foto yang cukup menarik Untuk sebuah handphone Di harga 2 jutaan Dan Buat informasi kalian aja Samsung Galaxy M22 ini Juga ditenagai sama Helio G80 Yang mana Helio G80 Sebelum-sebelumnya yang udah pernah gue pake Itu performance untuk gamingnya Sangat-sangat bagus Bunyi anda Saya lagi syuting Baterainya 5000 mAh Buat yang belum tau baterainya juga Dengan kapasitas charging Itu sebenernya fast charging Sampai 25W Cuma tadi Kepala chargernya kita masih dapet 15W aja Jadi kalo kalian yang pengen beli M22 Pastikan kalian juga beli Kepala fast charging 25Wnya juga Oke that's it Itu aja video unboxing Dari Samsung Galaxy M22 Dari main lagi Mudah-mudahan bisa ngebantu Kalian yang penasaran Sama handphone terbarunya Samsung ini Samsung Galaxy M22 Udah bisa kalian beli Tanggal 27 September 2021 Hari ini Ketika video ini tayang Kalian udah bisa langsung Order Samsung Galaxy M22 Gue Dian dari main lagi pamit Kalo kalian suka sama video ini Silahkan di like Di share Di subscribe Dan nyalain tombol lonceng Supaya kalian dapet notifikasi Setiap kali gue upload video Kalo kalian gak suka Kalian tau apa yang harus kalian lakukan Mau di dislike Mau di pencet unsubscribe Terus di subscribe lagi Terserah Ya pastinya Ketemu di bawah Di kolom komentar Sama gue secara sopan Dan santun Yuk kita ngobrol Oke itu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye